Syukur Alhamdulillah Pak Mensesnek datang ke gedung DPR untuk bertemu dengan pimpinan DPR dalam rangka untuk memberikan secara langsung surat presiden terkait dengan calon panglima TNI yang pada bulan November ini akan memasuki masa pensiun. Pada kesempatan ini tentu saja ini suatu hal yang sangat penting bukan hanya untuk pemerintah tapi juga DPR bahwa pengganti panglima TNI merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk kemudian dilakukan mekanisme di DPR sehingga kemudian bisa dilakukan fit and proper sesuai dengan mekanismenya dan diumumkan siapa pengganti calon panglima TNI yang akan datang. Karenanya agenda pengangkatan panglima TNI tentu saja akan mendapat perhatian penuh dari DPR RI karena panglima TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang tentara nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI melaksanakan kebijakan pertahanan negara menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer mengembangkan doktrin TNI serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya dalam setiap momentum pergantian panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pergantian panglima TNI saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat panglima TNI yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa panglima TNI, Bapak Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021 ini. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemberhentian panglima TNI yang sekarang sedang menjabat dan pengangkatan panglima TNI penggantinya yang baru akan melalui proses dan berbagai tahap, termaksud proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Panglima TNI nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI. Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon panglima kepada DPR RI untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa S.E.M.A.M.S.C. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon panglima TNI yang baru tentu saja telah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan dalam hal ini Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan termaksud fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper tes di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya. DPR RI dalam memberikan persetujuan panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Tentu saja, persetujuan DPR RI terhadap calon panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima oleh DPR RI yaitu hari ini. Dan DPR RI akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku dan kita akan segera dapat mengetahui apakah panglima TNI yang akan diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi Bapak Presiden telah menandatangani surat Presiden tentang pengusulan nama pengganti untuk panglima TNI Angkatan Udara. Maaf, panglima TNI. Sebagaimana kita tahu Pak Adi Cahyanto telah memasuki akhir masa cepatan pada bulan November ini. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR Bapak Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan sesepatnya sehingga kami bisa pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan Presiden dan juga Bapak Presiden bisa segera melantik panglima TNI yang baru sebelum panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua yang telah berkenan menerima kami menerima surat Presiden ini dan segera menindaklanjuti. Saya kira itu Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.